Intro Halo, saya Faisal, founder dari Inteko. Sekarang saya ada di program Mitra Teko Grebek Workshop. Mari kita ke dalam. Terima kasih telah menonton! Saya dulu bertiga dengan rekan saya. Dua orang itu bikin benar-benar itu dari nol. Dulu saya kebetulan bekerja di sebuah perusahaan furniture juga, interior. Kemudian saya memberanikan diri tahun 2005 itu, mengajak dua rekan saya untuk mendirikan Inteko. Dan syukur, Alhamdulillah, sampai 17 tahun perjalanan ini, lumayan banyak klien-klien kita yang balik lagi ke kita. Awalnya kami direkomendasikan oleh rekan arsitek, desainer dari si yang mendesain kantor itu, untuk mengikuti tender terbatas pengadaan furniture dan interior di kantor tersebut. Kami mengikuti prosesnya, sampai akhirnya kami yang dipilih. Dan kami mengerjakan dari lantai 1 sampai lantai 4 itu, kurang lebih total luasan itu sekitar 150 meter kali 4 ya, 600 meter persegi ya, kurang lebih. Itu dalam jangka waktu tiga bulan. Kurang lebih sekitar 800-an juta. Ketemu klien, dealing sama klien, sampai desainnya juga. Kemudian menghitung proyeknya juga, RAB-nya, segala macam semua dari saya. Dan dibantu istri saya juga, sedangkan tim yang lain di lapangan. Nah ini saya ke depannya, saya ingin membentuk manajemen tersendiri, yang sehingga bisa jalan dengan saya kontrol dari belakang saja. Awalnya memang saya bekerja di sebuah perusahaan interior dan furniture lumayan besar juga di daerah Tanggerang. Kemudian tahun 2005 itu salah satu poin saya mendirikan Inteko itu adalah kepedulian terhadap perkan kerja. Jadi ada beberapa perkan kerja saya yang karir itu mudah mandek lah dalam latihan. Dan kemudian juga kurang begitu dihargai menurut saya. Kalau saya lihat kebetulan dulu bos saya itu kan galak banget ya, ibu-ibu galak banget. Jadi ketika si perkan partner saya itu melakukan kesalahan itu luar biasa marahnya. Dimarah-marahin sampai katakanlah dimaki-maki ya. Dan saya sendiri kasihan juga melihatnya. Sedangkan perkan saya itu boleh dibilang tulang punggung keluarganya. Jadi dia terpaksa kerja di situ walaupun dengan tekanan begitu berat gitu. Itulah salah satu kepedulian untuk sama-sama maju lah. Walaupun mungkin saya bisa aja, karena saya backgroundnya arsitek, saya bisa bikin sendiri konsultan sendiri. Tapi ya itu salah satu tujuannya maju, ngajak teman beberapa perkan itu, yuk kita bikin barang. Karena saya yakin kalau bikin sendiri itu lebih gembang dan lebih ke depannya lebih bisa maju dibanding dengan bekerja di tempat itu. Salah satu strategi kita itu, setiap ada proyek yang kita kerjakan, kita maksimalkan pengerjaannya 100%. Jadi si klien puas, dia akan rekomendasikan ke temannya, ke saudaranya. Dari situlah sebenarnya strategi marketing yang paling baik menurut saya. Kami itu kemarin sekitar 3 miliar dalam satu tahun. Banyak kan residensial, rumah dan apartemen. Banyak ya, beberapa proyek yang dibayar. Sekitar 100 lebih lah ya, kurang lebih. Ada yang kecil-kecil, ada yang 5-10 juta, ada yang 30 jutaan. Dan lagi-lagi itu masalahnya bukan di kami. Jadi artinya kami tidak meninggalkan tanggung jawab. Tetap kita selesaikan, masalahnya itu kadang-kadang di klien juga. Kadang-kadang ada klien yang memang sengaja mungkin ya, sengaja tidak mau bayar. Jadi mereka komplain lagi, kita kerjakan komplain lagi, kita kerjakan, akhirnya kami menyerah. Ya gitu, ada batasnya lah ya. Komplain pun, walaupun itu bagian dari tanggung jawab kami, tapi tetap ada batas komplain juga. Kami percaya jalan rezeki itu akan ada dari tempat yang lainnya. Walaupun di tempat ini mungkin kita kepentok atau rugi, Tapi kami yakin kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, Tuhan akan memberikan jalan rezeki di tempat yang lain, untuk mengganti yang peraikannya sebelumnya. Tiga tahun terakhir ini, sejak pandemi justru saya udah ada di belakang layar jadinya. Bukan sekedar support, karena secara finansial strategis udah saya yang pegang. Saya kan pensiun dini, nah itu tuh ketika dia memutuskan untuk bikin sendiri, ya otomatis termasuk pemodal juga gitu. Jadi ini bisnis kita berdua sebenarnya. Mitra TAKO menurut saya itu adalah bentuk kepedulian dari perusahaan ya, terhadap terutama UKM. Seperti kita, kita UKM untuk saling mendukung, saling maju. Dan pelatihan-pelatihan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Teknis, pengenalan materialnya itu sendiri, kemudian finance-nya, kemudian berkembang banyak banget, dan terutama kelas-kelas khusus juga, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Dan kedepannya, ya kami mendukung program ini, dan semoga semakin intensif lagi, dan seperti yang sekarang dikerjakan ini, datang ke workshop, kemudian melihat masing-masing anggotanya, itu itu sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat bermanfaat. Rekan-rekan sekalian yang ingin belajar tentang furniture, atau bergerak di bidang furniture, silakan ikuti pelatihan Mitra TAKO, pasti sangat bermanfaat. Follow Instagram-nya. Terima kasih kepada Mitra TAKO yang telah berkunjung ke workshop kami, Inteko. Silakan follow Instagram kami, at Inteko Jakarta. Awali perubahan bersama TAKO, make the change! Terima kasih telah menonton!